Pada edisi KTP kali ini, kami akan mengajak Anda melihat fasilitas rumah potong halal. Standar kesehatannya sama dengan rumah potong non-halal, yang berbeda cuma cara pemotongannya. Dan yang pasti, pemotongan hewan hanya boleh dilakukan di rumah potong. Pada saat Idul Arha pun, masjid atau organisasi tidak boleh melakukan pemotongan hewan sendiri. Pertama, hewan-hewan yang masuk ke rumah potong harus didata. Setiap hewan mempunyai nomor identitas asal-usul untuk memudahkan penyelidikan kalau timbul masalah. Sebelum dipotong, lokasi penampungan hewan harus bersih dan memiliki suhu yang standar untuk kesehatan hewan. Hewan yang akan dipotong kemudian dibawa masuk ke ruangan pemotongan. Ruangan harus tertutup, sehingga daging yang dipotong tidak tercemar oleh penyakit yang terbawa udara. Darah hewan termasuk limbah biologis berbahaya yang cara pembuangannya juga diatur. Nah ini ya, ini adalah tempat penampungan limbah darah ya Pak. Jadi tadi misalnya kita sudah lihat bahwa darah-darah setelah pemotongan itu dikumpulkan, disalurkan ke lubang-lubang sepacem ini. Dan kemudian dibawa diangkut, menggunakan kendaraan khusus ini ke tempat pembuangan limbah biologis berbahaya. Jadi memang di sini tidak bisa sembarangan ya? Tidak bisa, betul. Nah jadi mereka harus punya fasilitas macam ini ya, untuk diangkut dan dipindahkan ke lokasi yang jauh dari perumahan. Darah tidak boleh masuk ke dalam tanah. Itulah alasan mengapa pemotongan hewan tidak boleh dilakukan di masjid atau sembarang tempat. Jadi memang kalau menyembeli hewan itu tidak boleh di... Dekat perumahan. Dekat perumahan, termasuk di botang masjid. Tidak boleh ya, tidak boleh tempat terbuka, harus di tempat khusus. Karena alasan kesehatan, bukan alasan-alasan lain. Yuk kita akhiri, setelah ada Rumah Jagal ini, saya Alam Burhanan. Irfan Risan, juga ada Jimmy. Virginia Gunaman, Salam KTV.